Pemirsa tujuh orang meninggal dunia akibat terseret longsor di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Longsor terjadi di area pendulangan di PT Freeport Indonesia. Hujan res dengan intensitas tinggi sejak minggu mengakibatkan tanah longsor di area Winikali Kabur, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dan menewaskan tujuh orang warga. Kapolda, Papua mengatakan aparat telah berkoordinasi dengan aparat di Tembagapura serta masyarakat agar para korban bisa segera dievakuasi. Dari ketujuh orang yang meninggal, lima di antaranya adalah orang dewasa dan dua anak-anak. Ketujuh korban tewas usai tertimbun longsor. Diduga kuat, para korban adalah warga sekitar yang hendak melakukan penambangan ilegal di sekitar area PT Freeport Indonesia. Nah, ini memang kita kalau mau masuk harus lewat dari utik ini. Atau tidak kita turun dari, apa pos ini? 6.9 agak susah. Yang dari pos, beri maaf ini? Mana? 7.1 ya, dari 7.1. Itu yang mungkin agak kelandai. Kalau dari 6.9, 6.9, 7.0 ini agak terjal. Nah, itu memang kita butuh waktu ya, butuh waktu. Kami dulu waktu kegiatan yang pembersihan kelompok di bawah, itu harus bisa turun, berangkat kita turun pagi dari subuh, baru jam-jam 10 lah sampai di bibir itu. Kalau lewat dari utik ini menaik, dinaik agak jauh, karena itu dia nanti naik terus sampai ke Wini. Tapi saya kena percaya nanti dibantu masyarakat, proses evaluasi bisa cepat semua selesai. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat, terutama para pendulang agak tidak melakukan aktivitas selama musim hujan, guna menghindari ancaman longsor. Dari Papua Tengah, Rifando Nai, Jurnalis NTV melaporkan.